Pasukan disiapkan. Minahasa bersinergi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk terjun langsung dalam kegiatan pengamanan perayaan pasca. Kapolres Minahasa AKBP Hensi Moningke SIKMSI kepada Humas TV mengatakan bahwa pada pelaksanaan apel kali ini, sumbangsi masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Minahasa sebagai contoh yang menjadi teladan sebagai umat beragama. Ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan ibadah dari mulai Jumat Agung sampai dengan Pasca, di mana dalam gelar pasukan ini kita melibatkan dari TNI, Satpol PP, kemudian ada dari Banser, kemudian dari Laskar Makung Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pengamanan yang akan kita laksanakan mulai dari nanti malam sampai dengan hari Minggu. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama, sinergitas dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kita lihat sendiri pagi hari ini juga kita disupport dari Banser dan Laskar Makung ini. Tentu ini memberikan contoh bahwa kita masyarakat khususnya yang di Minahasa saling support dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dan kita harapkan dengan pengamanan ini akan menciptakan rasa aman di masyarakat dan tentunya tentu saja nanti kegiatan keagaman tersebut dapat dilaksanakan dengan baik kepada kerempuan. Pimpinan cabang Banser Kabupaten Minahasa, Muhammad Yusuf Tawil S.A.G. Pada kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa keikut sertaan Banser dalam pengamanan ini memang sudah menjadi keharusan sebagaimana amanat para sesepuh dalam organisasi demi keamanan masyarakat di Indonesia. Kami menggerakkan pemuda Ansur dan Banser Minahasa karena ini salah satu panggilan negara yang diajarkan oleh para ketua-ketua menggerakkan pemuda Ansur dan juga Banser Minahasa. Harapan kami dengan adanya akhir ini semoga kami selalu tetap bersama menjaga tanah Minahasa ini ke depan dengan Laskar Manguni, PNI, Polri, dan juga ormas-ormas yang ada di tanah Minahasa. Hal senada disampaikan Sekretaris Laskar Manguni Indonesia Kabupaten Minahasa, Carlo Pesik, yang menginginkan bangsa Indonesia menjadi negara yang aman, tentram di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sekarang Manguni Indonesia, salah satu ormas terbesar Indonesia menjaga negara dan bangsa ini supaya hidup tentram dan sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Oleh sebab itu, kami menginginkan tujuan kami adalah NKMI, Bineka Tungga Ika, Pancasila adalah ide wakil kita. Selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat, kami menginginkan masyarakat itu sedih tenang, tentram, tenang, dan Mereka tidak berhasil menolong kami semua, karena kami menyadari manusia itu tidak sempurna. Di dalam kelemahan dan kelingaan ini, disitulah kuasa kegelapan akan menguasai kita. Nah, oleh sebab itu, kita minta pertolongan Tuhan agar supaya bangsa ini dilindungi melalui kuasa Tuhan. Tim Liputan Humas TV Polres, Minahasa, melaporkan. Terima kasih telah menonton!